Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Salah satu pertarungan paling menarik dalam perang Wano adalah duel Jinbei melawan Wushu Mereka berdua sama-sama memperlihatkan kemampuan bertarung yang hebat, mulai dari Wushu yang memakai berbagai teknik Rokushiki, hingga Jinbei yang kerap menggunakan bela diri karate manusia ikan Aksi saling serang mereka berdua memang sangat seru, tapi ada hal lain yang membuat pertarungan tersebut semakin menarik Hal itu adalah informasi-informasi yang dikatakan oleh Wushu, dimana hal-hal yang Wushu ceritakan merupakan hal-hal penting karena menyangkut Gomu Gomu Nomi, pemerintah dunia, dan bajak laut Akagami Semua cerita dari Wushu juga memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain Dalam video kali ini, channel Terawakun akan membahas tentang Rencana pemerintah dunia terhadap Gomu Gomu Nomi serta sejarah yang menjelaskan potensi tertinggi kekuatan buah iblis tersebut Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu soal masa lalu Wushu karena kisah masa lalu dari Tobiropo yang satu itu berkaitan erat dengan hal-hal penting Dulu, Wushu merupakan salah satu agensi P9 yang menurut orang-orang di pemerintah dunia akan memiliki masa depan yang cerah Namun, semua berubah ketika Wushu gagal dalam menjalankan misi menjaga Gomu Gomu Nomi Buah iblis tersebut dicuri dan Wushu mendapatkan hukuman yaitu di penjara Orang yang mencuri Gomu Gomu Nomi itu adalah Shanks Itulah kenapa Wushu sangat membenci Luffy Karena sekarang ini Luffy memiliki kekuatan Gomu Gomu Nomi dan juga memakai topi jerami dari Shanks Wushu sangat membenci Shanks, sehingga kebencian dari Wushu juga sampai kepada Luffy Dari cerita masa lalu Wushu, diketahui bahwa pemerintah dunia sangat menginginkan Gomu Gomu Nomi Menurut admin, buah iblis tersebut punya kemampuan yang bisa mewujudkan suatu rencana dari pemerintah dunia Rencana yang admin maksud itu adalah proyek gigantifikasi Bagi yang belum tahu, gigantifikasi adalah membuat manusia menjadi raksasa Pemerintah dunia sangat ingin menciptakan pasukan raksasa sejak lama Tapi proyek gigantifikasi tidak pernah 100% berhasil Kita tahu ada Numbers yang merupakan produk gigantifikasi yang gagal Kemudian dibeli oleh Kaido dari Pang Hazard Sepertinya ada satu cara yang bisa membuat hal tersebut menjadi sukses Yaitu harus memakai bantuan dari Gomu Gomu Nomi Karena buah iblis tersebut berkekuatan karet, Luffy bisa mengembangkan tangan atau kakinya menjadi sangat besar Saat memakai gear third Tangan atau kaki Luffy yang besar itu memiliki ukuran raksasa Mungkin teknik ini terlihat biasa, tapi satu pukulannya saja bisa mengembangkan raksasa asli Selain itu, besar kemungkinan Gomu Gomu Nomi memiliki kemampuan spesial Memang ada buah iblis tertentu yang punya kemampuan spesial Seperti Ope-Ope Nomi milik Lao yang bisa menjadikan orang lain abadi Untuk Gomu Gomu Nomi, kemampuan spesialnya adalah membuat orang lain membesar menjadi seukuran raksasa Dan jika pemerintah dunia mendapatkan Gomu Gomu Nomi Maka kemampuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pasukan raksasa Hal yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia adalah menyerap kekuatan dari Gomu Gomu Nomi Kemudian disalurkan kepada orang-orang yang ingin dijadikan pasukan raksasa Dan perlahan tubuh mereka pun akan membesar Tentu yang bisa mewujudkan semua rencana itu adalah Dr. Vegapang Mengingat Vegapang punya kecerdasan melampaui 500 tahun dari zamannya Bagi orang lain, melakukan gigantifikasi dengan menyerap kekuatan Gomu Gomu Nomi mungkin tidak masuk akal Tapi itu bisa saja terjadi di tangan Dr. Vegapang Sampai saat ini, kita sudah melihat banyak sekali penemuan Dr. Vegapang Dia mampu menciptakan buah iblis buatan dari DNA buah iblis aslinya Contohnya adalah buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke Yang mana itu merupakan tiruan dari buah iblis Medikaido Lalu, Vegapang juga bisa memasukkan kekuatan buah iblis ke dalam senjata Contohnya adalah pedang milik Spandang Jadi, menyerap kekuatan Gomu Gomu Nomi Lalu memasukkannya ke tubuh orang lain dan menjadikannya raksasa Bisa saja dilakukan Pemerintah dunia kelihatannya sangat menginginkan pasukan raksasa Bisa dilihat saat di Panghazard Banyak anak-anak yang dijadikan eksperimen gigantifikasi Pasukan Numbers yang sekarang ada di pihak Kaido Dulu juga merupakan eksperimen pemerintah dunia Jadi, tidak aneh jika pemerintah dunia sangat menginginkan Gomu Gomu Nomi Selain soal potensi kemampuan, ada juga hal lain dari Gomu Gomu Nomi Yang membuat pemerintah dunia tertarik kepada buah iblis tersebut Yaitu soal sejarah Dalam dunia One Piece, permainan takdir berperan penting Kita bisa yakin bahwa Luffy merupakan reinkarnasi dari Joy Boy Dengan begitu, tidak aneh apabila takdir membuat Luffy memiliki hal-hal tertentu yang dimiliki oleh Joy Boy Salah satunya adalah kekuatan Gomu Gomu Nomi Imsama diduga kuat telah hidup sejak abad kekosongan Yaitu dari saat era Joy Boy Imsama sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia saat ini Jelas dulu merupakan musuh Joy Boy Bahkan, ada kemungkinan Imsamalah yang menjadi dalang Dari aliansi 20 kerajaan yang memerangi kerajaan kuno Maka dari itu, selain soal potensi kekuatan Gomu Gomu Nomi Imsama juga ingin pemerintah dunia mendapatkan buah iblis itu Demi kepuasan pribadi Dengan adanya buah iblis tersebut Kemenangan Imsama atas Joy Boy terasa semakin lengkap Sebab kekuatan dari musuh besarnya pada masa lalu Akan berada di tangan Imsama Admin juga menduga bahwa topi jirami raksasa di Marijois adalah milik Joy Boy Jadi, bisa dibilang Imsama ini sangat menginginkan semua hal yang berkaitan dengan Joy Boy Mulai dari topi jirami raksasa sampai buah iblisnya Teori soal sejarah ini saling berkaitan dengan teori tadi Tentang potensi kekuatan Gomu Gomu Nomi Pemerintah dunia bisa tahu betapa mengerikannya kekuatan Gomu Gomu Nomi Karena dulu memang Joy Boy adalah pemilih kekuatan buah iblis tersebut Dan dia sudah mencapai potensi tingkat tertinggi Nah itu tadi teori admin tentang Rencana pemerintah dunia terhadap Gomu Gomu Nomi Serta sejarah yang menjelaskan potensi tertinggi kekuatan buah iblis tersebut Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Teraokun Shambles Sub indo by broth3rmax